Hai kembali lagi bersama gua Dike Dhani Hakim lagi bersama gua Dike Dhani Hakim Oke mantapu bangku dan menu kita kali ini sudah terlihat depan Hot Wheel Premium Hot Wilka kultur drag strip Hot Wheel Demons ini dia pop begin klasik bakwi ini terbaru ya dan kita bisa melihat dari blisternya itu penuh dengan warna ya full color gilu bangku keren banget ini bangku dan pecinta pop begin klasik bak pasti akan memburunya banget bukan kita lihat dulu ya di sini ada tulisan yang seperti biasa metal-metal metal gua dari lima Rig Raider dan disini nama day case nya pop begin klasik bak ini keren banget bangku dan kita lihat informasi di belakang apa aja yang tersedia dari seri drag strip Hot Wheel Demons ini bangku yuk kita langsung lihat di sini sudah penampakan Hot Hot Wheel Premium dan disini ya drag strip Hot Wheel Demons Hot Wheel kultur dan ini yang tersedia di seri drag strip Hot Wheel Demons tuh ada 65.0 koronet pop begin klasik bak dan juga dan nampak sepi Nova geser 730 emote duster dan juga ada 33 Willy ini sih inceranya hanya tiga ya VW ada sepi Nova geser dan juga tiga-tiga pilih dan disini juga ada NHRA ya National Hot Root Association dan beberapa sponsor-sponsor lainnya bangku enggak tegas ya untuk membuka blisternya karena blisternya keren banget tapi gue juga penasaran dari detail terbaik pop begin klasik bak ini bak oke langsung kita bongkar saja mainan Hot Wheel premium drag strip Hot Wheel Demons pop begin klasik bak ini bang langsung aja kita lihat penampakan day cashnya weh ini dia bangku widi mantap bu bangku wuih keren ini kita bahas dulu dari best color best color tuh sepertinya ini berwarna putih ya ditambah dengan warna ungu pink dan sedikit ada warna oranye di bagian sini bangku oke ini dia dan ini banyak bahan karet pelak berwarna coklat ada stripnya apa stripnya gitu ya nih list list gitu list list berwarna chrome silver dan bagian ini juga chrome ya chrome silver oke itu dari segi best color ya bangku dan juga kita lihat dari segi Mika ini semuanya tertutup ya depan belakang sampingnya belakang samping tuh nah depan semuanya tertutup bahkan detail dari wiper tuh jadi satu ya di kacamikanya di Mika plastiknya dan ini dia tidak ada satupun yang terbuka jadi semua full tertutup dan bagian interior kita bahas interiornya warna hitam dia ada empat kursi dan hanya terdapat dua pintu bangku dan disini handle pintunya ya tidak terlalu jelas karena tertutup dengan list yang berwarna ungu tidak tidak ada pengisian ban bakar mungkin di sini ya tidak terlihat karena ini full color ya full ornamen warna dan juga berbagai-berbagai sponsor bangku Oke itu bagian dari Mika plastiknya dari ban juga kita sudah bahas kita lihat dulu di bagian depannya bagian depan itu biasanya putihnya tapi ditambah warna pink di bagian atas ini dan sini ada ungu dan sini ada sedikit abu ya dan sini ada logo gitu ya sponsor dan disini tulisan yang kecil ini pop begin bangku ya tulisannya kalau kita lihat di blisternya itu tulisannya pop begin dan untuk detail lampu depan di seperti ini yang dikasih detail ya detail ini aja tampu ya dan juga disini ada detail daikas nih silver ini dia penampakan bagian depan lo sepion dan bagian atas juga dilanjut dengan berwarna pink ya alisping gitu terus ungu-ungu ya ya biasanya kan dia berwarna putih ya jadi seperti itu ya kita lihat di bagian belakang nah bagian belakang terlihat ya kaca bagian belakang via semuanya tertutup dan ada sedikit udara gitu ya dan ini yang bagian blokong ini gua pikir dia ada open part yang bisa terbuka karena nimbul ya timbul gitu ini bangku wih ternyata tidak ada yang bisa terbuka dan untuk detail lampu rem merah seperti ini aja tidak ada plat nomor dan ini bagian kena pot dan ini lagi-lagi silver ini adalah daikas ini rolling yang bangku dan kita lihat sisi kiri ini ya sisi kiri ini ada tulisan slug bug dan juga ada L sugundo ca itu atau apa ya dan juga di bagian mica plastik tuh ada tulisan 950 SS VX itu juga kurang tahu itu apa dan disini ada logo kayak jeruk atau logo yang mahal ya hahaha yang bisa jelasin mangga S dan juga ada ada beberapa sponsor yang sangat kecil ini NHRA ya nah nah air ayah National Hot Root Association Oke dan juga ada full level full-line dan juga ada bel ya sponsornya dan juga paling bawah tuh hotwills jadi ini kecil-kecil banget bangku ya HP saya sampai tidak mendeteksinya HP kentang Oke ini sisi kiri dan sisi kanannya sama seperti ini ya Slug bug L sugundo ca NHRA velfoil ada bel dan juga hotwills kita lihat bagian base bawah yang berwarna krum silver ya dan tulisan Spokegen klasik black hotwills copyright 2018-16 metal made in Thailand tentunya dan ini silver ini silver ya sangat berat juga dan ini terlihat bagian mesin dan juga bagian kenal pot di sisi belakang ini bangku Oke jadi ini dia ya pembahasan kita menu kita hotwills premium drag strip hotwills demons Spokegen klasik baki ini bangku eh ini mah cakep banget kerennya enggak tega sih sebenarnya untuk buka blisternya tapi penasaran juga dengan detail juga jadi ini dia nantikan di video-video berikut Daniel Kim day guys bye 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 hai 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 Terima kasih.